Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Geologi, selamat datang di ruang materi Laboratorium Geofisika. Sebelumnya perkenalkan, aku Syifa sebagai perwakilan rekan-rekan asisten Laboratorium Geofisika 2020. Pada kesempatan ini, aku akan menyampaikan materi tentang geolistrik satu dimensi. Sebagai informasi, geolistrik tidak hanya satu dimensi, akan tetapi ada juga geolistrik dua dimensi dan juga tiga dimensi. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu geolistrik? Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika. Dalam penggunaan metode ini, kita dapat mengetahui sifat-sifat kelistrikan batuan yang ada di bawah permukaan. Caranya gimana? Caranya dengan menginjeksikan arus listrik, yang nantinya akan menghasilkan nilai tahanan jenis batuan. Beberapa metode geolistrik, antara lain resistivity, self-potential, induspolarization, very low frequency, magnetoteluric, arus teluric, elektromagnetik, dan lain-lain. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah resistivity. Dalam proses pengambilan data pada metode geolistrik, menggunakan dua macam teknik, yaitu teknik sounding dan teknik mapping. Apa perbedaan kedua teknik ini? Teknik sounding, pengukuran perubahan resistivitas bawah permukaan pada arah vertikal. Sedangkan teknik mapping, pengukuran secara horizontal. Terdapat banyak konfigurasi yang digunakan dalam metode geolistrik, diantaranya yaitu konfigurasi Wenner, slumber Z, dipol-dipol, pol-dipol, dan pol-pol. Konfigurasi yang biasa digunakan dalam metode geolistrik 1D, diantaranya slumber Z. Kelebihan dari konfigurasi slumber Z, yaitu kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan. Sedangkan kelemahan konfigurasi slumber Z adalah pembacaan tegangan pada elektroda MN lebih kecil, terutama ketika jarak AB yang relatif jauh. Selanjutnya yaitu konfigurasi Wenner. Konfigurasi Wenner memiliki kelebihan pada ketelitian pembacaan alat tegangan pada elektroda MN. Lebih baik dengan angka yang relatif besar, karena elektroda MN yang relatif dekat dengan elektroda AB. Sedangkan kekurangan dari konfigurasi Wenner, yaitu tidak bisa mendeteksi adanya homogenitas batuan di dekat permukaan, yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Terdapat empat tipe kurva sounding untuk interpretasi kualitatif, yaitu 1. Tipe H Tipe H dicirikan dengan Rho 1 lebih besar daripada Rho 2, sedangkan Rho 2 lebih kecil daripada Rho 1 dan Rho 3. Yang kedua, tipe K Tipe K ini dicirikan dengan hasil data Rho 1 lebih besar daripada Rho 2, Rho 2 lebih besar daripada Rho 3. Yang ketiga, yaitu tipe K Tipe K ini dicirikan dengan Rho 1 lebih kecil daripada Rho 2, Rho 2 lebih besar daripada Rho 1 dan Rho 3. Yang terakhir adalah tipe A. Tipe A dicirikan dengan Rho 1 lebih kecil daripada Rho 2, Rho 2 lebih kecil daripada Rho 3. Metode geolistrik biasa diaplikasikan dalam beberapa bidang ilmu, yaitu Regional geology, geologi teknik, hidrogeologi, pertambangan, panas bumi, minyak, dan arkeologi. Peralatan lapangan yang digunakan untuk melakukan metode geolistrik satu dimensi, yaitu resistivity meter, palu, kabel, aki, batang elektroda arus, dan potensial, HT, dan form lapangan. Berikut ini merupakan beberapa contoh gambar peralatan yang digunakan pada saat di lapangan, yaitu resistivity meter, dan form lapangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kami pun masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.